Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di 25 wilayah pada selasa 21 Desember esok hari. Dikutip dari punjukja.com dari laman web.meteo.bmkg.co.id, potensi cuaca ekstrim di 25 wilayah pada esok hari dibicu oleh adanya pusat tekanan rendah di perairan utara Aceh dan di perairan barat Bengkulu. Kondisi itu membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin yang memanjang dari perairan barat Aceh dan dari pesisir barat Sumatera, barat, hingga Lampung. Berikut daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang meliputi DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrim pada esok hari juga dibicu oleh sirkulasi siklonik di Laut Jawa Sebelah Utara, Jawa Barat yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Bengkulu hingga Belitung. Daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang dari Jawa Tengah hingga perairan Selatan Jawa Barat di Nusa Tenggara Timur, dari Laut Natuna hingga Kalimantan Barat dan di Kalimantan Utara. Lalu dari Kalimantan Tengah hingga Laut Jawa di Nusa Tenggara Barat, di Kalimantan Utara, di Selat Makassar hingga Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, di Perairan Utara Halmahera, dan dari Papua Barat hingga Papua serta daerah pertemuan angin konfluensi di Riau, Selat Kalimantan, dan di Pesisir Selatan Jawa. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton!